Ini kan berawal dari pimpinan, saat itu memang menggelar acara di internal, acara konsolidasi internal. Kemudian kan menyampaikan apa sih dua bulan yang sudah kita kerjakan bersama. Jadi fokusnya bukan pimpinan, apa sih yang sudah dikerjakan selama dua bulan ini. Saat itu disampaikan bahwa kita ada punya kerja yang lebih besar. 366 tadi itu tunggakan, 133 penyidikan. Tapi kita juga, jadi begini mas, kasus itu kan terus berjalan. Jadi kita gak bisa dipilah dong, oh ini hasil kerja yang lama, ini hasil kerja yang baru. Gak bisa itu ya? Gak bisa saya kira, karena terus berjalan. Siapapun pimpinannya kan, termasuk yang... Si Fokus menjawab itu tadi berarti kecolongan gak kira-kira kasus yang Harun Masiko dan Bupati Sidoarjud? Saya kira tidak seperti itu ya. Kan terus berjalan nih, tim-tim penyelidikan terus berjalan siapapun pimpinannya. Tetap berjalan, tetap bekerja kan. Tetap bekerja, kemudian yang menetapkan saat itu tersangkanya siapa ya? Pimpinan yang sekarang. Walaupun seplendiknya dikeluarkan oleh pimpinan yang lama gitu. Apakah ini disebut dengan tidak bekerja? Saya pikir kerja itu. Wah semenetapan tersangka, empat orang itu bukan hasil kerja ya? Enggak juga. Oke ya, ada kemudian di samping itu sebenarnya saya perlu sampaikan juga ada 21 surat perintah penyidikan yang ditandatangani oleh pimpinan yang baru. Ada 21. Kemudian ada 17 yang ditahan tersangka oleh pimpinan baru ini. Ada yang masuk ke penuntutan, dilimpahkan ke persidangan 25. Ada yang kemudian di situ diputus oleh pengadilan 33. Selama dua bulan ada uang rampasan, uang pengganti itu 35 miliar masuk ke keuangan negara. Selama dua bulan, dua bulan, tiga bulan. Dan yang kemudian sekarang sedang berjalan penyidikannya, ada potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan kurang lebih 598 miliar dari dua perkara. Pengkalis hampir setengah triliun itu, kemudian ada di RTH Bandung dan sebagainya. Memang benar ini hasil penyelidikan pimpinan yang lama? Betul itu, karena terus berjalan kan? Tapi kemudian ditetapkannya adalah ketiga pimpinan yang baru. Saya kira nanti lima tahun atau empat tahun ke depan juga sama, terus berjalan seperti ban kerjaan. Iya, saya kira nggak bisa dibisahkan begitu. Jadi saya sampaikan ada kerjanya dua bulan. Di samping tadi mengeluarkan surat perintah penyelidikan yang baru. Jumlahnya 40 sampai 50 sudah saya sampaikan. Jadi itu saya kira kalau kemudian kami ditanya apa sih kerjanya dua bulan, ya itu. Itu yang sudah disampaikan. Ada datanya, sudah disampaikan. Nah kalau kemudian kok ini diumumkan gitu ya. Ini kan ya berawal kemudian dari acara itu disampaikan untuk kita sama-sama tahu hasil kerja kita gitu di pegawai. Itu internal atau memang terbuka? Internal, di internal memang semuanya. Kemudian kan kami dikonfirmasi, salah satu media ternyata sudah memberitakan itu. Dan dikonfirmasi. Oke lah kalau begitu demi keterbukaan juga kita kontabilitas, transparasi, keterbukaan, supaya tidak ada peraduga-peraduga tadi itu, ada apa dan seterusnya. Kita ya kami jelaskan ke publik. 36 itu seperti ini, seperti ini. Dan itu hal yang wajar sebelumnya juga sudah dihentikan, 162 dari sekian tahun. Tapi memang tidak dibuka datanya saat itu. Jadi untuk memang sih mengawali sesuatu yang tidak lazim itu dapat pro kontra itu reaksi kan. Hal yang wajar gitu ya, hal yang wajar saya kira seperti itu. Tapi niatnya ya supaya ini terbuka, transparan ini loh, ada memang. Nah bagaimana dengan pelapornya? Kan ini ada hasil laporan tadi. Pelapornya bagaimana? KPK itu membuka akses selebar-lebarnya. SOP-nya, tadi kan pengaduan masyarakat Mas Indra ya di situ. Silahkan pelapor bisa. Melalui verifikasi DUMAS, melalui call center 198 menanyakan. Misalnya nih Mas Indra pernah melaporkan perkara di KPK gitu. Perkara A misalnya. Bisa tanya, eh KPK gimana nih perkara saya? Tapi harus pelapornya ya, gak boleh orang lain. Oh itu tidak dilaporkan langsung oleh KPK atau feedback misalnya. Karena kan misalnya saya melaporkan contoh kasus A. Berjalan dari tahun 2008 misalnya. Udah 12 tahun lah kurang lebih. Nah ketika ini kemudian masuk, kan saya tahunya dari mana, kasus yang mana kan gak tahu. Apakah KPK yang menginformasikan? Ataukah saya harus inisiatif untuk nanya? Iya tentunya gini, pelapor. Karena pelapor juga kan di undang-undang kan gak boleh juga kita sampaikan. Gak boleh kita declare siapa pelapornya kan gak boleh dilindungi ya. Jadi salah kalau kemudian siapapun termasuk di persidangan, kan gak boleh menyebut pelapornya. Nah itu boleh bertanya. Nanti kita akan buka, oh perkara saya yang dilaporkan oleh saya, perkembangannya seperti ini, sampai di sini dan seterusnya. Jadi lebih pada pelapornya yang inisiatif ya? Pelapornya yang inisiatif menyampaikan begitu. Jadi kan lebih aman begitu. Karena kan pelapor kan pasti gak tahu dari 36 kasus ini kasus apa aja nih. Iya. Kan gak mungkin dibuka katanya tadi kan? Iya gak mungkin. Gak mungkin dibuka kan? Gak mungkin kita dibuka karena tadi ada keterbatasan informasi bulan dan sebagainya. Termasuk juga nanti ketika itu bisa dibuka kembali kan? Jadi seperti itu. Saya kira beberapa hal yang perlu disampaikan ya seperti itu mas.